Halo semuanya, aku Faradila dan di video ini aku mau bahas tentang apa aja sih manfaat air hangat untuk kecantikan. Nah, seperti yang udah kita tau nih, air hangat tuh banyak banget kan manfaatnya. Salah satunya buat kecantikan. Nah, sekarang aku mau bahas dulu ya manfaat air hangat buat kecantikan. Yang pertama banget adalah untuk membuka pori-pori kita. Buat kalian yang hobi banget pake skincare, kalian bisa nih menggunakan air hangat bagai pas kalian cuci muka. Karena pori-pori kita akan cenderung lebih terbuka sehingga mempermudah untuk penyerapan nutrisi skincare yang akan kita pake ke dalam kulit wajah kita. Nah, kalau aku pribadi suka banget mencuci muka pake air hangat supaya pori-pori yang ada di hidung aku tuh lebih terbuka. Sehingga mempermudah aku buat menghilangkan komedo. Yo, biasanya kalau misalnya aku cuci muka air hangat, aku langsung pake pore pack di hidung aku sehingga aku bisa langsung cabut dekomedo yang ada di hidung aku. Selain untuk membuka pori, air hangat juga bisa untuk menghilangkan minyak berlebih pada kulit. Jadi, nggak hanya untuk menyenggarkan, tapi air hangat juga bisa untuk lebih membersihkan kulit tubuh kita. Nah, yang terakhir nih, air hangat ternyata bisa untuk mengatasi kulit pecah-pecah. Nah, air hangat ini ternyata bisa untuk menembakkan kulit wajah atau kulit tubuh sehingga dapat mengangkat tel kulit mati dan menghilangkan kulit pecah-pecah yang ada di tubuh kita. Nah, selain untuk kecantikan, air hangat juga berfungsi banget buat kesehatan kita. Salah satunya adalah jika kita berendam dengan air hangat, bisa banget buat meredakan stres yang ada di pikiran kita. Nah, kalau aku nih pribadi, kalau misalnya udah seharian beraktifitas atau kerja, pasti stres kan sampai rumah tuh pengennya langsung kayak, aduh langsung deh mandi aja pakai air hangat atau berendam pakai air hangat. Nah, dari situ tuh langsung deh, aku ngerasa langsung lebih relax, lebih apa ya, lebih kayak lebih fun lagi aja, lebih santai dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terus, mendadak capek aku langsung hilang aja gitu. Karena apa sih? Karena sirkulasi darah yang di dalam tubuh aku nih jadi lebih lancar. Karena itu juga aku jadi terhindar renusomnia. Jadi guys, berendam pakai air hangat itu bisa menghindari kita dari insomnia. Karena kita terhindar dari stres, abis itu sirkulasi darah di dalam tubuh kita jadi lebih lancar. Jadi, tidur kita lebih nyenyak. Selain manfaat air hangat untuk kecantikan cuci muka atau berendam menggunakan air hangat, air hangat juga bisa kita minum. Manfaatnya salah satunya adalah untuk meredakan peradangan jerawat yang ada di wajah. Karena sirkulasi darah di wajah jadi terasa lebih lancar kalau misalnya kita minum air hangat. Sehingga bisa mengurangi peradangan jerawat yang ada di wajah. Selanjutnya, meminum air hangat juga bisa sebagai membantu produksi kolagen yang ada di tubuh kita. Selain itu juga bisa sebagai pelembab alami yang ada di wajah kita. Nah, yang terakhir, meminum air hangat juga bisa untuk membantu peradangan yang ada di kulit wajah kita. Kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, suka merah-merah, bisa banget coba kalian minum air hangat. Karena itu tuh bisa melancarkan sirkulasi darah yang ada di wajah kita. Jadi, peradangan di kulit tuh bisa memudar. Karena biasanya peradangan di kulit itu diakibatkan oleh radikal bebas. Semoga info dari aku bisa berguna buat kalian. Dan jangan males-males buat mencuci muka pakai air hangat atau minum air hangat. Tapi inget ya guys, airnya harus hangat, jangan panas. Nah, kalau kalian masih suka nonton video-video seputar kecantikan yang lainnya, tonton terus ya video-video di channel Squad Beauty. Oke, I see you. Bye! Sub indo by broth3rmax